Pola pengabdian BPP IKU-6 ini, itu kita telah menentukan tiga pola. Pertama adalah secara konsisten kita pada tema sentral, konsolidasi keumatan dan kebangsaan. Jadi seluruh konsep-konsep yang ada lahir dari sini, atau dari tema besar ini kita berikan berbagi pada konsep-konsep program-program yang ada. Nah lalu setelah itu nanti kita akan membuat satu forum dialektika gerakan pemikiran keumatan kebangsaan. Jadi kita berdialektika pemikiran apa saja kita akan bahas terkait dengan keumatan kebangsaan. Salah satu misalkan, yang selama ini kan politik identitas kita harus berada secara terbuka, secara akademik. Sehingga konsep ini atau istilah politik identitas kebangsaan ini misalkan, itu jangan membuat orang takut. Sehingga kalau membuat orang takut bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk nakunakutin orang. Karena itu kita harus bahas, kita undang, semua pihak yang terkait, bahkan semua agama kita undang. Karena ada kebangsaannya di situ. Keumatan itu adalah karena dalam perspektif huin, maka kita sebut itu Islam. Jadi ada juga kan umat-umat lain. Tetapi dalam kebangsaan dan kebangsaan mukaan, maka kita akan bahas ini. Dan tentu juga konsep-konsep lain kita angkat tidak bisa. Harus kita secara terbuka di negara-negara ini. Nah, Ika huin ini akan mencoba mempelopori ini. Dalam satu forum dialektika. Jadi kalau berdialektika itu kan, ya pokoknya di situ semua masuk dalam teori pemikiran apapun kita akan kembangkan di situ. Nah, kemudian yang ketiga, pikiran-pikiran yang lahir dari sini, tentu nanti akan kita buatkan buku. Dan ini akan menjadi milik bersama. Dan ini lah teman-teman ini nanti. Nah, buku-buku yang bisa nulis kita akan terbitkan semua. Jadi ada itu dan juga tentu di Youtube dan lain sebagainya. Lalu, kita rumuskan dalam bentuk program. Karena itu yang ketiga adalah ada gerakan Amal Sholat. Sebagai bentuk pengabdian. Karena konsep Ika huin itu adalah hidup ini adalah pengabdian sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!